Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Ada pertanyaan dari Badaruddin, Yogyakarta Menurut tuntunan dalam Muhammadiyah, Sulat A'id, baik Idul Adaha maupun Idul Fitri dilakukan di lapangan kecuali hujan Di kota hal itu dapat terlaksana dengan baik karena banyaknya umat dan kecilnya masjid-masjid Bagaimana kalau hal itu di desa? Padahal masjid sendiri dapat menampung jamaah Apakah harus di lapangan? Bagaimanakah menurut tuntunan mazhab tentang Sulat A'id ini? Apa dalilnya? Tidak sahkah orang Muhammadiyah yang melakukan Sulat A'id di masjid? Jawab Pelaksanaan Sulat di lapangan didasarkan pada sunnah yang menerangkan bahwa Nabi dan prasahabatnya melakukan Sulat A'id di Musola yakni di pintu masuk kota Madinah di bagian timur Kita berusaha mengamalkan ibadah sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi yakni melakukan Sulat di lapangan Adapun menurut ketentuan mazhab berbeda-beda Mazhab Hanafi menganggap utama di lapangan dan makruh di masjid kecuali ada halangan seperti hujan Menurut mazhab syafi'i utama di masjid karena masjid lebih terjamin kebersihannya Boleh di lapangan kalau masjid tidak menampung jamaah Menurut mazhab hambali disunahkan melakukan Sulat di lapangan yang dekat bangunan Mungkin maksudnya untuk berteduh anak-anak makruh sulat A'id di masjid tanpa uzur Fatwa Fatwa terjih Muhammadiyah Jilid 3 Halaman 135 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh